Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siang para seluruh youtube ketemu lagi dengan saya kumwijanarko seperti biasa teman-teman di siang hari ini saya ingin menyapa para seluruh-selur saya sobat-sobat saya teman-teman saya yang sudah subscribe di kanal youtube saya ini seperti biasa teman-teman hari ini nongkrong di rumah kayu saya di Yogyakarta teman-teman nah seperti biasa juga teman-teman di siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol singkat ngobrol-ngobrol santai seputaran peta perpolitikan di negara kita ini menjelang pilpres dan pemilu 2024 nanti jadi teman-teman beberapa waktu yang lalu teman-teman kita sempat bahas ya teman-teman bahwasannya banyak peristiwa-peristiwa ataupun kejadian-kejadian yang patut kita untuk cermati salah satunya adalah ketika menyeruak spekulasi-spekulasi menyeruak spekulasi-spekulasi ataupun dugaan-dugaan upaya-upaya untuk menggagalkan Anies Baswedan maju di Pilpres 2024 nanti gitu kan jadi seperti di beberapa video yang saya bikin sebelumnya tampak sekali usaha-usaha itu ya gitu kan walaupun memang beberapa pihak juga menolak spekulasi-spekulasi tersebut tapi memang gambarnya itu tampak ya teman-teman jadi seperti ketika di podcastnya antara Bambang Wijoyanto dengan Sudirman Said disitu saya ulang lagi bahwasannya disitu juga diceritakan oleh Narasumber yaitu Sudirman Said bahwasannya beberapa waktu yang lalu juga sempat ada pendekatan-pendekatan gitu kan komunikasi politik gitu kan antara beberapa partai yang notabene di luar ataupun koalisi di luar koalisi perubahan yang mendukung Anies Baswedan mengusung calon presiden atau capres yaitu Anies Baswedan gitu kan dimana yang didekati ini partai demokrat teman-teman dan yang saya bilang tawarannya menggiurkan karena memang partai yang menawari koalisi dengan partai demokrat ini menawarkan posisi AHY yang notabene lah pimpinan partai demokrat sebagai cawapres dan sampai kemudian dengan frontalnya juga lebih ekstrim lagi dibalik atau SAHY menjadi capres mereka menjadi via cawapres ya gitu kan dengan juga tawaran-tawaran dana tertentu untuk pembiayaan apa tuh kampanye nanti teman-teman gitu kan nah ini di podcastnya di Bapak Bambang Wijayanto dengan Bapak Sudirman Said yang sebetulnya kalau itu menurut saya sangat mengagetkan ya untuk saya sendiri gitu kan walaupun memang aturannya nggak ada yang melarang hal tersebut karena memang itu kan komunikasi politik ya teman-teman saya pikir kurang beretika gitu kan karena diajak ngobrol juga setelahnya udah punya koalisi dan punya komitmen untuk mengusung jalan presiden tentu nah hal-hal seperti ini saya merasa saya sendiri merasa aneh gitu kan sepertinya tampaknya biasa aja gitu kan namanya juga proses pendekatan atau komunikasi politik antar sesama partai yang akan berkompetisi di Pilpres dan Pemilu 2024 nanti gitu kan tampaknya biasa aja gitu kan teman-teman karena kan sebelumnya juga ada partai yang memang udah membentuk koalisi kemudian bergabung dengan koalisi yang lain yaitu partai P3 yang sebelumnya dalam koalisi Indonesia bersatu kemudian mendukung Ganjar Pranowo yang memang udah diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan jadi kan memang sepertinya memang biasa ya tapi dalam kasus Anies Baswedan ini saya merasa agak spesifik karena memang dari awal kemunculan Anies Baswedan diusung oleh Partai Nasdem gitu kan itu saya lihat memang secara bergelombang upaya-upaya untuk kampanye negatif kemudian berita-berita yang gak ada faktanya tentang Anies Baswedan itu terus ya digelontorkan dikeluarkan melalui media-media tertentu di media sosial ya gitu kan yang memang kampanye-nya saya pikir ya kampanye negatif gitu kan terlepas dari itu memang kemudian gak direspon tapi terus-menerus secara bergelombang dan saya lihat juga tampaknya juga memang kalau gak kemudian berusaha diimbangi dan neutralisir dengan teman-teman yang membuat konten juga yang memberikan fakta dan dukungan tentang Anies Baswedan memberikan informasi yang positif tentang Anies Baswedan tentunya juga yang terus-menerus seperti itu akan menyerang mental para pendukung Anies Baswedan belum lagi kemudian hasil-hasil survei yang dilakukan lembaga-selembaga survei kemudian memang juga selalu memposisikan Anies Baswedan di posisi ketiga kita gak tahu ya keakuratannya tapi memang terus-menerus kan ataukah memang begitu adanya tapi yang jelas kemudiannya pemberitaan itu yang terus-menerus bisa menyerang pesiwar menyerang psikis daripada para simpatisan pendukung Anies Baswedan dan tentunya juga partai-partai yang mengusung Anies Baswedan seperti yang kita tahu kemarin juga ada beberapa tokoh dari partai pengusung Anies Baswedan sudah memaksa ya bahwasannya Anies Baswedan supaya cepat mengumumkan jawab presnya karena memang alasannya karena memang mengundur-undur itu kemudian menyebabkan elektabilitas Anies Baswedan turun drastis kalau saya rasa itu gak tepat ya memang saling enaknya memang masih saling menunggu ya ngintip calon-calon jawab pres lawan gitu kan kita kan gak tahu nanti lawan tuh ngambilnya siapa-siapa sama mereka juga calon lawan Anies Baswedan di belpres 2024 nanti juga pasti menunggu nih Anies Baswedan mau ngambil jawab presnya siapa gitu kan pasti saling menunggu gitu kan pasti mereka mau imbangi kalau Anies Baswedan kemudian ngambilnya dari yang religius gitu kan atau apa pasti mereka akan imbangi gitu kan gitu kan jadi masih saling menunggu tapi serangan-serangan tuh gak pernah berhenti gitu kan bahkan untuk hal-hal yang kecil-kecil saja ya seperti yang kita tahu bahwasannya formula E yang sempat menuai kontroversi juga itu yang seperti semua orang di Indonesia juga pastinya tahu bahwasannya yang ide dan gagasan pertaruhan daripada karir politik Anies Baswedan salah satunya ide dan gagasan beliau untuk kemudian untuk membangun sirkuit formula E di Indonesia yaitu di Jakarta di Ancol ya teman-teman nah kita udah tahu memang ide dan gagasannya adalah Anies Baswedan gitu kan dan memang sukses pembangunannya ya teman-teman tapi yang kita tahu anehnya disiti ketika kemarin ada apa ajang formula E dimulai disini ya kompetisi formula E di Indonesia di 2023 ini yang itu hal yang sangat kecil ya teman-teman yang sangat sepilih masa sih seorang yang memang ide kemudian yang salah satu pencetus pembangunan formula E sampai gak diundang tuh kan gak diundang dan semua masyarakat Indonesia itu tahu ya pemberitanya Anies Baswedan juga datang beli tiketnya sendiri dan beliau menyatakan gak diundang gitu kan ini kan sampai segitunya coba kita lihat beritanya ya teman-teman nih coba Anies Baswedan mengaku tidak diundang oleh PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono maupun pihak panitia untuk menyaksikan ajang formula E 2023 meski begitu ia tetap hadir menyaksikan ajang tersebut bersama keluarganya namun Anies Baswedan mengaku sengaja tidak memilih menonton di kelas VIP ia dan keluarga membeli tiket kategori grandstand dikuti dari Tribun Jakarta ajang formula E 2023 dikelar di Jakarta Internasional Average Circuit Ancol pada hari pertama penyelenggaraan atau pada Sabtu 3 Juni Anies Baswedan datang ke lokasi layaknya masyarakat umum dengan menaiki shuttle atau bus penjemputan dari parkiran di Kemayoran menuju kawasan Ancol Jakarta Utara ia mengaku bersyukur bisa hadir dan datang sebagai penonton biasa untuk menikmati semua rentetan acara meski merupakan penginisiasi ajang formula E Anies mengaku dirinya tidak diundang oleh pihak panitia maupun PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono namun hal itu tidak membuatnya berkecil hati Anies justru tak berharap mendapat undangan ia menegaskan bahwa dirinya adalah warga biasa Ex Gubernur DKI Jakarta itu mengaku membeli sendiri tiket formula E 2023 dengan uang pribadinya namun ia tidak memilih menonton di kelas VIP melainkan grandstand seharga 1 juta rupiah sudah kan untuk tiket VIP atau kategori Royal Suite dijual 12 juta rupiah per orang alasan Anies memilih tiket tersebut karena menurutnya bisa melihat lebih dekat trek lintasan pemainnya nah itu teman-teman sampai segitunya ya saya sendiri sebagai seorang warga negara Indonesia masyarakat yang tahu memang begitu terjalnya waktu itu perjuangan Bapak Anies yang dapat serangan dari sana sini dalam proses pembangunan formula E itu sangat sedih banget ya gitu kan sedih saya terus terang saya sedih gitu kan sampai waduh kayaknya enggak betul-betul apa ya gitu sedih enggak sepantasnya lah beliau harusnya dapat undangan khusus kan biasanya apalagi dia beliau orang yang pertama kali sangat berjasa untuk menginisiasi pembangunan formula E tersebut terlepas dari itu ya teman-teman sampai segitunya ya gitu kan saya enggak ngerti gitu kan sampai kemudian timbul tanda tanya di pikiran saya sendiri sampai apa sih gitu kan salahnya Anies Baswedan seberapa segitu apa ya seperti kesalahan besar sekali gitu pernah melakukan kesalahan besar ataupun melakukan dosa atau kesalahan yang sangat besar di mata via-via orang-orang tertentu kemudian sampai kemudian sampai hal-hal yang sepele gitu yang kecil-kecil seperti itu kemudian juga Anies Baswedan tetap di press ya gitu kan itu kan press ya gitu kan sampai kalau kemudian memang itu semacam pressure si war kalau sampai bayangin kalau teman-teman yang membangun suatu tempat gitu kan inisiasi ide walaupun itu kan untuk membangun suatu tempat kemudian pada waktu juga ada perhelatan di situ justru teman-teman enggak diundang sama sekali alangkah sedihnya gitu kan tapi ternyata Bapak Anies Baswedan juga bersita keluarga itu merupakan tokoh yang hari bijaksana dan berjiwa besar gitu kan dari pernyataan beliau beliau juga datang berusaha nonton nonton bersama keluarganya seperti rakyat biasa beliau juga beli tiketnya tiket yang untuk masyarakat biasa gitu kan itu sangat saya sangat berkesan sekali gitu dan beliau juga menyatakan enggak apa-apa gitu kan kalau diundang juga gitu kan itu nyontohin bahwa karipan gitu kan dan kemampuan menghandle emosi emotional question daripada Anies Baswedan ini luar biasa gitu kan kalau orang biasa pasti enggak mau datang gitu kan dia ini berjiwa besar gitu kan beliau datang kemudian dengan sebagai warga biasa gitu kan tapi yang saya sedihkan memang sampai segitunya gitu kan banyak upaya-upaya yang memang betul-betul sepertinya memang mau dihadang habis ya gitu kan kalau seperti tim sepak bola Anies Baswedan ini ibaratnya seorang striker yang betul-betul berbahaya yang memang harus dilakukan tegel-tegel keras untuk menghentikan beliau gitu kan yang sampai sekarang saya sendiri seorang supporter Anies Baswedan enggak ngerti gitu kan seberapa besar kesalahan dan dosa Anies Baswedan itu sehingga banyak pihak kemudian betul-betul berusaha untuk membersihkan kelirin Anies Baswedan ini kan bahwa kan kalau kita lihat kan Anies Baswedan juga berdasarkan survei selalu nomor buncit gitu kan nomor tiga artinya kalau kemudian diberengin maju kompetisi dengan dua calon yang memang selalu unggul di satu dua dan jaraknya jauh sekali sebetulnya bukan lawan yang imbang bukan lawan yang sepadan untuk Anies Baswedan gitu kan tapi sepertinya mereka banyak pihak banyak orang kelompok tertentu yang berusaha mengamankan gitu kan artinya jangan sampai kemudian kalau bisa gak usah ikut aja lah gitu kan dan ya mungkin kalau kita lihat dari konteks kemudian apa obrolan di podcastnya Bapak Sudirman Said dengan Bambang Wijoyanto itu ketara sekali ya gitu kan walaupun memang banyak yang menyangkal gitu kan dan kemudian banyak yang kemudian malah menyalahkan Anies Baswedan gitu kan gak perlu khawatir katanya banyak kalau udah perlu mau maju gak perlu khawatir atau upaya-upaya tertentu gitu kan untuk mendagalkan beliau gitu kan ya itulah teman-teman gitu kan sebetulnya sangat sedih saya sendiri sampai sekarang juga gak ngerti seberapa besar dosa dan kesalahan Bapak Anies Baswedan ini atau kepada tokoh-tokoh tertentu via-via tertentu atau mungkin mereka juga takut gitu kan ada sesuatu yang memang bikin mereka takut yang kita gak tahu gitu kan kalau kemudian takut kalau kemudian maju dan bisa sukses gitu kan terlepas itu semua teman-teman saya sendiri sebagai supporter Anies Baswedan selalu apa ya selalu memberikan semangat pada sobat-sobat saya sahabat Anies Baswedan gak perlu jemas kepada Anies Baswedan juga gak perlu khawatir sebagai calon pemimpin di masa mendatang ya saya pikir saya memberikan saran khusus untuk Bapak Anies Baswedan gak perlu khawatir lah untuk apa itu kan gak perlu khawatir kalau memang Bapak Anies Baswedan ini orang lurus gitu kan orang yang baik dan kemudian sudah suratan takdirnya gitu kan gak perlu takut seberapa banyak seberapa seberapa banyaknya orang yang berusaha mengagalkan Anies Baswedan gitu kan kalau Bapak memang Anies Baswedan ini betul-betul yang di jalan yang lurus dan memang sudah suratan takdirnya ya gak mampu gak akan mampu mereka mengagalkan Anies Baswedan untuk maju di Bilbes 2024 24 nanti makanya ada istilah itu kan La tahzan inallah ma'ana sebelumnya gak perlu takut kalimat itu yang setungguhnya Allah bersama kita itu yang di ucapkan ketika Nabi Muhammad bersama Abu Bakar yang kemudian waktu itu itu ketika Nabi Muhammad dikejar oleh para pemuda Qurais hendak dibunuh kemudian lari dengan Abu Bakar asidik mereka bersembunyi di Gua Hiro Abu Bakar sempat rasa takut kalau kemudian cemas kalau kemudian para pemuda kaum Qurais dari beberapa kalib kabilah Qurais yang akan menangkap Nabi Muhammad kemudian mengetahui keberadaan Nabi Muhammad tapi apa ketika Abu Bakar sempat cemas dan takut Nabi Muhammad mengatakan sesuatu kata-kata yang menangkan Abu Bakar asidik yaitu La tahzan inallah ma'ana sungguhnya gak perlu kamu takut Allah bersama kita itu kan dan kemudian Allah menurunkan di Gua Hiro itu laba-laba ya kan laba-laba yang kemudian membuat sarang di gua tersebut gitu kan akhirnya mereka kemudian gak masuk Gua Hiro karena memang tertutup sarang laba-laba gitu kan itu salah satunya seberapa kuat orang berusaha untuk menjatuhkan Anies Vasvedan selama kemudian Bapak Anies Vasvedan yakin La tahzan inallah ma'ana pasti gak ada yang bisa mengagalkan majunya Bapak Anies Vasvedan di Pilpres 2024 nanti tapi kalau kemudian Bapak Anies Vasvedan mengadakan pernyataan-pernyataan yang kemudian khawatir takut segala macam justru nanti jadi bahan ejekan oleh mungkin ya tokoh-tokoh yang memang gak senang sama beliau gitu kan saran saya pribadi untuk para sobat Anies Vasvedan dan khusus untuk Bapak Anies Vasvedan utamanya kami para pendukung simpatisan Bapak Anies Vasvedan akan selalu berusaha kemudian berdoa kepada Allah SWT agar agar Bapak Anies Vasvedan selalu dalam lindungan dan pertolongan dari Allah SWT menuju kompetisi Pilpres 2024 nanti oke gitu aja teman-teman obrolan kita di siang hari ini akhir kata siapapun yang terpilih nanti di Pilpres 2024 nanti apakah itu Banjar Branowo Prabowo Subianto atau Anies Vasvedan kita sebagai supporter yang baik akan selalu mendukung hasil yang terbaik dan bahwasannya kita mendukung bahwasannya nanti yang terpilih adalah aset terbaik bangsa putra terbaik bangsa Indonesia oke gitu teman-teman salam setuluran dari saya Kumi Janarko dari Yomahkayu Yogyakarta yuk